Institut Agama Islam Negeri Madura menggelar pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan yang dilaksanakan di halaman Gedung Rektorat pada Senin 15 Agustus 2022. Hari pertama PBAK dilaksanakan dengan upacara yang dihadiri peserta sebanyak 1.630 mahasiswa baru dan pimpinan kampus, sivitas akademika. Ada pun dalam upacara terdapat pengibaran bendera merah putih yang dipandu oleh unit kegiatan mahasiswa Mastapala diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars IAIN Madura dan Hubul Watan yang dipandu oleh UKM Musik Wirama Maheswara. Lalu dilanjut dengan pembacaan teks Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu pembacaan doa. Rektor Saiful Hadi menyampaikan bahwa salah satu ciri dari mahasiswa adalah mandiri dari segala hal. Tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Upacara ini sekaligus penyempatan tanda peserta dari Rektor Saiful Hadi kepada dua perwakilan peserta PBAK. Kemudian PBAK ini mengusung tema yaitu menegukan nilai-nilai moderasi beragama melalui penanaman budaya akademik dan kemahasiswaan yang akan berlangsung selama tiga hari ke depan. Acara yang dimulai dari jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat seminar kemahasiswaan, seminar wawasan kebangsaan dan keislaman, dan terakhir yaitu sistem belajar di perguruan tinggi atau arah kebijakan dan sistem tata kelola IAIN Madura yang dilaksanakan di Auditorium Utama IAIN Madura.